Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengisi penilaian kinerja untuk guru ini kita buka PMM nya langsung masuk ke akunnya ya ini akun nah nanti tampilan seperti ini ini tampilan kemudian kita cari fitur yang namanya pengelolaan kinerja namun kita klik ini khusus buka di laptop atau komputer klik tetap disini nanti akan tampilan seperti ini nanti ini pengisian sampai dengan 31 Januari klik mulai ya di sini ada mulai warna biru itu diklik mulai-mulai perencanaan kinerja diklik kemudian kita cek data diri apa sudah betul kalau sudah betul sudah terisi semua data sudah benar klik data sudah sesuai lalu muncul di sini apakah data diri anda sudah sesuai klik data sudah benar nah tampilan selanjutnya adalah praktik pembelajaran jadi kita memilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja anda anda ini dipilih salah satu jadi kita memilih salah satu yang dipokuskan apakah penerapan disiplin positif apakah keteraturan suasana kelas atau apakah umpan balik kontraktif kemudian perhatian dan kepedulian kemudian ekspektasi pada peserta didik kemudian nah disini ada penjelasannya ada deskripsinya ya apakah aktivitas interaktif apakah instruksi pembelajaran apakah instruksi yang adaptif jadi kita memilih salah satu kita pilih salah satu nah misal saya akan memilih keteraturan suasana kelas ini dimensi yang saya pilih kemudian klik ke pengembangan kompetensi yang sebelah bawah selanjutnya kita mengisi pengembangan kompetensi untuk mengisi rencana hasil kerja klik saja pilih atau tanda panahnya bisa diklik nah kita memilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri anda yang paling efektif dan berdampak misal yang pertama di klik saja ini nah disini misalkan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar loka karya konferensi simposium dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan ini nilainya 4 poin nah jadi minimal hal itu harus 32 poin kalau lebih lebih bagus ya sini ada keterangan ke disana pilih saja yang sekiranya kita sanggup untuk melaksanakannya nah apalagi yang sudah atau sedang mengikuti program guru penggerak ini paling besar paling besar poinnya yaitu 128 jadi sudah melebihi jadi satu saja kegiatan sudah melebihi target ini tinggal pilih salah satu misal saya pilih ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar loka karya konferensi simposium dan atau ini yang diselenggarakan pendidikan ini poinnya empat sehingga ini target kuantitas ini kita bisa memilih berapa satu kegiatannya persemesternya nilainya 4 poin jadi kita masih kurang 28 poin sehingga kita klik tambah ini tambah RHK ya kita pilih lagi RHK RHK mana yang sekiranya akan menjadi prioritas kita ya misal kita akan pilih RHK ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching ini nilainya 4 poin kemudian RHK selanjutnya RHK selanjutnya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri ini 8 poin kemudian karena masih kurang karena harus minimal 32 kalau lebih tidak apa-apa lebih bagus ya jadi minimal 32 poin ini masih kurang kita lanjut ke RHK 4 RHK 4 sudah diisi ini kita masih kurang 8 poin jadi masuk ke RHK 5 kita pilih kembali yang sekiranya bisa kita laksanakan RHK 5 nya kemudian kita pilih nah ini ada 6 poin ya meningkatkan kompetensi melalui peran serta apa ini masih kurang kita lanjut ke RHK 6 nah ini RHK 6 ada 6 poin sehingga sudah memenuhi nah ini sudah sudah memenuhinya sudah memenuhi pengembangan kompetensi ini sudah memenuhi kalau sudah memenuhi kita cukup RHK nya kita klik lanjut ke tugas tambahan ini klik tugas tambahan nah di tugas tambahan kita pilih tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah apa apakah pembina ekstra kurikuler apakah menjadi operator apakah menjadi ada tinggal dipilih ya disini cari pilih salah satu pilih salah satu disini pembina ekstra kurikuler atau koordinator PKB kemudian ada yang paling ini mungkin pendahara bos atau operator sekolah tinggal pilih salah satu di klik misal dipilih pembina ekstra kurikuler ya Nah kalau sudah ini cukup satu saja nggak apa-apa kalau misal ada lagi gila di klik saja tambah kalau sudah kita klik ke perilaku kerja nah disini di perilaku kerja ini kita mengisi questionnaire yang pertama berorientasi pelayanan apa perilaku yang paling ingin anda fokuskan di tahun ini ini tinggal dipilih salah satu ini cukup pilih salah satu dipilih saja yang menurut anda jawaban yang paling cocok nah disini di pengolahan perilaku ini penilaian perilaku ini pertanyaannya lumayan banyak tinggal dibaca saja secara teliti dipilih salah satu pertanyaannya banyak kalau misal nggak selesai bisa di klik simpan draft nah kalau misalkan sudah selesai nah bisa lanjut ke klik ke rangkuman nah disini ada tujuh poin asesmen questionnaire ya kalau sudah selesai semua klik ke rangkuman nah di rangkuman ini berisi semua jawaban yang telah kita pilih nah kalau sudah semua sudah yakin baru klik lanjut ajukan untuk diajukan ke kepala sekolah atau atasan langsung klik ajukan klik ajukan sudah selesai untuk pengisian perencanaan SKP nah ini muncul perencanaan kinerja berhasil diajukan kita kembali ke berenda nah di klik saja berenda nah disana ada menunggu persetujuan atasan semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax